Sayang istri, sayang istri, sayang istri. Cepetan, cepetan, ini urusan kita belum selesai nih. Sayang bini, sayang bini, sayang bini. Cepetan ini urusan kita, nggak enak. Sampai tetangga, nanti kita ribut-ribut rumah tangga, ditahu sama tangga-tangga. Eh maaf, maaf, maaf. Apa, maaf. Eh maaf, eh maaf. Ini urusan rumah tangga, orang teman. Ya maaf. Ini gila apa, maaf, maaf. Ini cepetan. Bukan maaf, lo untuk diberang. Udah cepetan, cepetan. Kamu masuk ke dalam, lo tega, lo. Ulah Nagita Slavina, Raffi Ahmad nggak tanggung-tanggung ngamuk urusan rumah tangganya di pinggir jalan, Taulani, buat bini pelit banget sih. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu nama Raffi Ahmad dan Andre Taulani kembali heboh. Hal tersebut lantaran mini Cooper Morris, dibeli oleh Raffi Ahmad seharga 700 juta rupiah. Setelah Raffi Ahmad membeli mobil tersebut, Nagita Slavia justru ngamuk, lo. Tak segan Nagita Slavia meminta Raffi Ahmad meminta untuk menjualnya lagi. Perkara jual beli mobil pun rupanya belum usai. Kali ini, Andre Taulani justru menawarkan kembali koleksi mobil mewah miliknya. Namun, siapa sangka Raffi Ahmad justru ngamuk dengan sang istri di hadapan Andre Taulani? Kenapa ya wikenars? Dilansir dari YouTube Rans Entertainment. Rupanya ada sebab dibalik sikap manis yang ditunjukkan istri Raffi Ahmad. Kala itu Andre Taulani membawa mobil merci mewah berwarna kuning dan disambut Nagita Slavia dan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sempat heran mengapa Andre Taulani datang tiba-tiba ke rumahnya dan membawa sebuah mobil mewah. Ia sempat takut sang istri akan langsung mengusir Andre Taulani. Pasalnya Nagita Slavia sempat kesal dengan tingkah Raffi Ahmad yang sering tiba-tiba membeli mobil mewah di Andre Taulani. Namun kala itu berbeda, Nagita Slavia menyambut hangat kedatangan sang komedian tersebut. Namun kesepakatan tersebut tanpa sepengetahuan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad saat itu dibuat kaget melihat Andre memakai mobilnya merci G63 pulang ke rumah. G. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Kata Andre Taulani seraya melambaikan tangan dari dalam mobil. Loh ini. Kan ini mobil gua. Jawab Raffi Ahmad. Tanya Gigi aja yak. Kata Andre Taulani pamitan. Sontak kesepakatan antara Andre Taulani dan Nagita Slavia terbongkar. Raffi Ahmad sempat marah dan mengejar-ngejar Nagita Slavia yang menyerahkan mobil merci G63 sebagai DP untuk membeli mobil merci kuning. Kamu tuker ya mobilnya. Tanya Raffi Ahmad. Jangan suka Suzon. Bukan aku tuker. Aku jadiin DP. Jawab Nagita Slavia seraya kabur. Ternyata kamu tuh manis ada maunya ya. Ternyata kamu janjian sama Andre. Makannya Andre kesini bawa mobil. Kemarin kamu deal tanpa sepengetahuan aku. Tanya Raffi Ahmad. Tak terima mobilnya jatuh ke tangan Andre Taulani. Raffi Ahmad langsung menelpon sang komedian dan meminta mobilnya dikembalikan. Demi Allah berubah ga ikhlas. Balik. Suruh Raffi Ahmad melalui sambungan telepon. Mengutip dari tribunius. Saat itu Andre Taulani langsung putar arah kembali ke rumah orang tua Rafatat. Ia lantas menjelaskan kesepakatannya dengan Nagita Slavia ke Raffi Ahmad. Tunggu, masa kita belum selesai. Mobil G63. Dijadikan DP sama Gigi. Nggak mau. Tegas Raffi Ahmad.